Intro Assalamualaikum guys Selamat siang Selamat sore, selamat malam Jumpa lagi bersama saya Di channel Ngoprek Kalau pada video-video Sebelumnya Saya memberikan Tutorial tentang Pad-pad CNC Router Versi Mark 3 Kali ini Saya coba tunjukkan Pad-pad CNC Berbasis QRBL Dengan kontrolernya Menggunakan Arduino Nah ini dia Ini Arduino Atmega Ini Arduino Kemudian Pad-pad yang harus kita siapkan Yang pertama adalah Power Supply Ini Power Supply Power Supply ini Bisa menggunakan 24V 10A Kemudian Berikutnya adalah Driver Driver ini Karena kita Saya menggunakan 2 sumbu Y Sumbu X Dan Sumbu Z Jadi ada 4 Trapper 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 ini Saya gunakan TB6560 Ini dia Teman-teman TB6560 Ini untuk setting Stepnya Dari tingkat ke halusan Pergerakan motor Untuk driver ini Untuk Arduino Berbasis Gearbell ini Ada juga Teman-teman Menggunakan CNC Shield Seperti ini Nah ini dia CNC Shield Jadi dia Biasanya Sepaket Begini Jadi tinggal Ditancapkan Begini Nah ini ada Pasangannya Nah ini dia Nah ini disatukan Begini Drivernya itu Ini dia Drivernya itu Kecil-kecil Begini Ini Pengalaman saya Ini Sangat ringki Sekali Jadi Mudah terbakar Yang kedua Setting Ampernya Ini Disini Ini Agak sulit Sekali Tidak Harus kita Menggunakan Multi Tester Jadi harus Diukur Dulu Jadi Agak ringki Jadi Kalau Menggunakan CNC Shield Seperti Begini Ini Coba Perhatikan Nah ini Kan ada Empat Ini Ada Empat Ini Kan Begini Ini Sungguh-sungguhnya Ini agak ringki Sekali Menurut saya Jadi Saya tidak Rekomendasikan Teman-teman Untuk Menggunakan Ini Memang Harganya Sangat Murah Murah Sekali Tapi Kalau Untuk CNC CNC Mini Boleh Tapi Kalau Teman-teman Mungkin Membuat CNC Dengan Ukuran Kaling 340 80 Atau Medium Saya sarankan Menggunakan Driver Eksternal Seperti Ini Bisa Juga TB 6600 Atau Yang Lain Yang Lebih Mahal Lagi Kalau Yang Ini Untuk CNC Mini Sebetulnya Murah Sekali Ini Saya Kemarin Saya Copot Jadi Ini Yang Pertama Ini Beli Ini Ada Arbino Kemudian Saklar Terus Ada Port Meter Meter Kemudian Ini Ada Relay Ini Nanti Untuk Spindle Jadi Nanti Spindle Kita Akan Operasikan Secara Otomatis Kemudian Ada Adjustable Stepdown Nah Ini Untuk Nanti Kita Gunakan Kipas Pendinginan Sebanyak 2 Sini Kipas Karena Ini 24 Pol Jadi Kita Gunakan Ini Untuk Menurunkan Pegangan Pol Karena Kipas Itu Cuman 12 Pol Jadi Pakai Ini Nah Controler Ini CNC Ini Saya Akan Gunakan Menggunakan Koneksinya Bluetooth Jadi Ini Teman-Teman Bisa Beli Ini Ada Bluetooth HC5 Kalau Nanti Di Program Dulu Nanti Kita Menggunakannya Tidak Harus Menggunakan Kabel Yang Dicolokan Tidak 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 Ini Cukup Pakai Bluetooth Ini Emergency Stop Nanti Darulat Darulat Bisa Menggunakan Ini Saya Rasa Itu Lain Lain Itu Kabel Ya Pengkabel Kabel Secukupnya Jadi Nanti Tinggal Kita Rangkai Kemudian Ini Adalah Software Yang Digunakannya Adalah Universal G-Code Sender Nanti Dari Sinilah Mengoperasikannya CNC Tersebut Nah Ini Dia Teman Teman Hasil Rakit Dari Komponen CNC Berbasis GRBL Tadi Ini Menggunakan Bluetooth Untuk Koneksi Ke PC Pada Video Video Berikutnya Nanti Saya Akan Coba Sharing Bagaimana Memprogram Arduino Tersebut Upload GRBL Serta Bagaimana Wiring Atau Merakit CNC Ini Menjadi Siap Pakai Dan Mampu Menggerakkan Stepper Atau Motor Berjalan Sesuai Program Yang Sudah Kita Perintahkan Baik Teman Teman Saya Rasa Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Ditunggu Video Video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Channel Ini Bisa Terus Berkembang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barokato Barokato